Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hafafah Adi Bameka Dari kelas 1 Excellent SD Muhammadiyah Al Mujahidin Wanosari Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Tauziah Tentang berbakti kepada orang tua Berbakti kepada orang tua adalah Perintah dari Allah Untuk semua umatnya Kita selalu untuk berbakti kepada orang tua Ada di Al-Quran dan Al-Hadis Dalam Al-Quran, Surat Al-Isra Ayat 23 Pengemerintahkan kita untuk selalu menyembahnya Dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita Yaitu ayah dan ibu Dalam ayat tersebut kita harus memperlakukan Orang tua kita Dengan baik Makan kata-kata yang baik dan tidak boleh meminta Dalam hadis yang diriwayatkan oleh bukori dan muslim Juga dijelaskan bahwa Kita harus berbakti kepada kedua orang tua Hadis tersebut berbunyi demikian Berkata Seorang laki-laki Berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apa orang yang paling Setelah aku berbakti kepadanya Beliau menjawab Ibumu Bertanya lagi Lalu siapa lagi? Siapa? Ibumu Dia bertanya lagi Kemudian siapa? Beliau menjawab Kemudian ayahmu Kemudian ayahmu Dari penjelasan Dari Al-Quran dan Al-Hadis Jelaslah bahwa kita Hajibkan untuk selalu Berbakti kepada orang tua Lakukan Dengan Lemah lembut Dalam bertutor kata Mengeringankan pekerjaan rumah Bersikap sabar dan sopan Untuk kepada nasihat orang tua Selalu mendoakan Mereka Terlebih sholat Selesai sholat Demikian Tauziah dari saya Moga kita Orang-orang Lalu berbakti Kepada orang tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh